selamat menikmati masak dari dulu kita tidur gak bangun-bangun ini gambarnya uang tidur, nah ini udah bangun karena berkembang karena berkembang, dia mulai bangun dulu jaraknya gak terlalu jauh tahun 1996 sampai dengan sekitar tahun 2000-an 2000-2001 mulai kelihatan slumnya beda habis itu take off semua kita masih tidur karena keribu kebanyakan ribu kita mulusin ribut aja gak sempat liti, makanya jangan ribu lihat juga temen-temen disini jangan ribu jangan ribu jadi ikuti harusnya majunya 100 kali ini kalau tenang percaya sama saya gitu jangan ribu terus gambar yang lain nah sama saja di Indonesia hati-hati sama Vietnam meskipun habis perang dia langsung sampai sini sementara yang lain kan begitu ini Malaysia ngebut begitu ini Thailand kalau Singapura gak usah di plot plotnya di atas sana kan gitu dan memang kita mempunyai kelompok sementara sementara dia sendiri itu kalau disamakan sama temen-temennya gak mau gak mau Singapura itu ya kita sendiri juga cekal ya kasihan lainnya itu kurang aja di Singapura ngomong itu kalau Singapura aja gitu tapi memang tiap kali kita mau masukkan dia kesusahan gitu grafiknya seperti apa ya deh mudah-mudahan dengan melihat fakta-fakta ini para rektur siap menyiapkan universitasnya menjadi universitas betulan universitas sejati gitu ya terus ya ini perbandingan yang lain laki kalau per juta penduduk tetap aja mau saya bulan balik pakai rasio kayak apa Indonesia tidak mau naik-naik gitu jadi saya coba parameternya tak ubah tetap diharap terus gitu ya tak ubah lagi ini gimana gitu jadi saya tidak ada alasan untuk tidak ngomong kepada teman-teman semua faktanya seperti itu terus ya nah sebetulnya pak potensi kita untuk melakukan riset penelitian sangat gede modalnya itu kita kalau kita mau pakai mahasiswa kita saja itu kan tadi 5,3 juta ini mahasiswa tingkat sarjana katanya bikin karya ilmiah ini kalau panjenengan ilmik dengan benar dengan teliti dengan metoda ilmiah betulan itu karya ilmiah itu tapi kalau panjenengan sendiri bimbingnya juga gak ngerti caranya gimana baru cara bimbingnya lho sudah gak ngerti ya mahasiswanya sekarang sendiri gitu gitu jangan terlalu disalahin juga karena panjenengan juga gak ngerti dia bikin kayak apa saja mulus juga kan repot ini karya ilmiah nah ini bisa jadi karya ilmiah mas magister tentunya kelasnya lebih tinggi lagi apalagi sampai kesini gitu kan gitu ini modal modal bahkan kalau di luar negeri sana di Amerika Serikat lah terus terang aja itu kalau mahasiswa yang disini ini disebutnya jeep worker dia sudah meneliti kalau di korea itu yang biasa saya baru tahu sesudah akhir-akhir ini saya banyak kontak ke korea tadi saya lihat sepat penyamin itu ya begini disana itu kalau mahasiswanya itu mahasiswa dokter umumnya atau magister mempunyikasikan di jurnal internasional yang dapat uang siapa profesornya bukan si mahasiswa profesornya oleh karena itu profesornya akan berusaha menekan mahasiswanya itu melakukan riset supaya dipublikasikan dan itu nanti penekanannya disana etikahnya beda disini bisa sampai ke fisik gitu ini keluhan dari mahasiswa kita Pak Wawan Munawan mana tadi udah disana itu mahasiswa kita lulusan kita yang kuliah di salah satu universitas di korea itu publikasi saya memang banyak pak karena kalau saya tidak publikasi itu ditendang saya sama profesor saya gitu saya bilang kenapa kamu gak bales oh dia jago taiku lupa gitu ditendang gitu nanti profesornya dapet uang kamu dipakai gak pak yang kadang-kadang diteraktir aja pak gitu itu sampai seperti itu tapi kembali lagi profesornya harus tahu penelitian itu apa lho dan dia juga tahu jurnal internasional itu apa dia bisa membuat jurnal internasional sehingga bisa mengarahkan mahasiswanya untuk membuat karya-karya itu itu disana caranya begitu jadi profesornya itu baru dapet bukan seperti tadi kawan-kawan karena penelitian dia kan mahasiswanya itu profesornya ada kasih yang kuat gitu mudah-mudahan disini juga nanti kayak gitu kan semen kita ya kita tinggalkan ngambil mahasiswa kita aja terus nah ini proses publikasi dan dukungan jadi bagaimana kita melakukan dukungannya begitu ini melalui sini bagaimana memfasilitasi memberikan bimbingan dan seterusnya untuk menulis karya ilmiah ya ini kan terus-terusan ini dikti membuat bimbingan terus-terusan gitu kemudian nanti kalau sudah keluar karya ilmiah pun bagaimana mempublikasikannya ini kita mendorong universitas-universitas untuk bisa melakukan publikasi termasuk tadi misalnya saja server punya saya terlalu kecil banget universitas banyak yang servernya gede misalnya ada universitasnya itu disini ada Pak Diono yang datenggai rektor Universitas Negeri Semarang servernya itu lebih gede daripada yang saya punya didikti uang 75 giga eh sorry 75 terapain wah segede apa itu gede sekali saya bilang boleh di sampo mas boleh kalau enggak boleh enggak pindahkan kan belinya juga pakai uangnya kementerian kalau enggak boleh enggak pindah gitu terus bisa ke Skopus ke Garuda ini kita bikin sendiri kalau sudah terbuka ini otomatis ini otomatis ada list banyak itu itu nanti otomatis kalau Bapak menerbitkan jurnal itu otomatis tercatat disitu tidak boleh kalau ada rektor saya ngomong ini ini enggak gak ngerti lho Skopus itu binatang apa-apa oh enggak boleh enggak boleh itu bukan bernyata nanti ada jelis yang lain yang lebih sulit ya ISI dari Thompson itu lebih sulit gitu nanti Bapak boleh lagi nyari yang lebih sulit itu lagi ada pasti gitu ya terus nah nah tadi tadi direktorat ini yang kita tugaskan ini tadi itu melaksanakan penusunan bahan pengumus kebijakan standarisasi pimpinan teknis evaluasi dan seterusnya itu detail terus ya nah ini angka-angka ini itu yang menjadi kinerja di tempat saya sana jadi seberapa banyak dosen ya sudah melakukan keberkasi nasional internasional ini prosentasenya misalnya yang internasional 2010 ini cuma 1,2% malu dong nah terus ya 98,3% ngapain gitu itu kan kalau bahasa yang lainnya itu tidak bernama gitu tidak bernama apalagi kalau di kampus saya itu di bawah ke kampus Galan itu tempatnya Pak Wawan gunawan itu jadi kalau yang tidak bernama itu disebutnya apa? GBHN apa? guru besar hanya nama atau apa gitu-apa bikin gitu gitu disebutnya GBHN terus Pak Wawan ini juga anak-anak ini dibuatnya semua dosen Joko Santoso gitu kan international publication-nya berapa citizen-nya berapa gitu yang paling banyak ribuan untungnya itu junior saya gitu jadi kalau sudah tanya bukannya saya kalah justru saya bener bener tau junior saya pasti lebih pinter dari saya gitu kalau gak lebih pinter dari saya gak usah ngajar saya gitu jadi kita universitas itu harus bisa meluluskan yang diluluskan lebih pinter dari dosenya itu baru namanya maju negara kalau gak kan dulunya profesornya disini kulitnya disini ini indonesianya tutup harus naik gitu jadi para profesor senior gitu termasuk saya saya sudah lama jadi profesor gitu itu kalau gak bisa mendidik kulitnya mengalahkan kulitnya jangan aku profesor gitu bapak boleh protes sama saya ya protes aja silahkan aja gitu gitu